Untuk Anda yang memiliki keahlian di bidang otomotif dan ingin bekerja di perusahaan besar, bersiaplah. Produsen otomotif global sedang berbondong-bondong ekspansi bisnis di Indonesia. Pada awal Februari 2023, PT Astra Daihatsu Motor, ADM, mengucurkan dana sebesar 2,9 triliun rupiah untuk menambah kapasitas produksinya. Daihatsu membangun pabrik Karawang Assembly Plan, Kap, Lain 2 di kawasan Industri Surya Cipta, Karawang Timur, Jawa Barat. Pabrik Kap Lain 2 milik Daihatsu memiliki kapasitas produksi sebesar 140 ribu unit per tahun. Hal itu disampaikan Yasushi Kioda, Presiden Direktur Astra Daihatsu Motor, Senin 20 Februari 2023. Kami memperkirakan pabrik baru Kap Lain 2 siap beroperasi akhir 2024 atau awal 2025, Yasushi Kioda. Toyota Motorco mulai tahun 2022 sampai 2026 nanti berinvestasi senilai 28 triliun rupiah. Dalam setahun terakhir, Toyota sudah merealisasikan investasi untuk memulai produksi model elektrifikasi, khususnya kendaraan hibrida di Indonesia. Toyota Indonesia pun membuat prototipe konversi model bateri elektrik vihikel, BV, yang dikerjakan oleh tenaga kerja dalam negeri. Hal itu disampaikan Vice Presiden PT Toyota Astra Motor Henry Tanoto. Ada pula Honda Group yang telah berkomitmen berinvestasi 5,2 triliun rupiah di Indonesia sampai 2024 mendatang. Tujuan investasi Honda adalah meningkatkan kandungan lokal dan memperkuat fasilitas produksi di tanah air. Selain itu, Hyundai Motor Group bersama lagi Energy Solution LTD investasi sekitar 1,1 miliar dolar AS untuk proyek pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Pabrik baterai ini mulai dibangun sejak kuartal 4 2021 dan ditargetkan memulai produksi masal pada semester pertama 2024. Pabrik ini akan menghasilkan sel baterai lithium-ion NCMA dengan total kapasitas 10 GWH yang dapat memenuhi kebutuhan lebih dari 150 ribu mobil listrik.